Wajah Park Seo Joon di-blur saat muncul di drama Park Min Yang, Love in Contract. Park Seo Joon secara tak terduga muncul di drama Love in Contract yang dibintangi oleh Park Min Yang. Kemunculannya cukup singkat, sehingga banyak yang tidak sadar. Episode 11 drama TVN, Love in Contract, berhasil mencuri perhatian. Pasalnya, Park Seo Joon secara tak terduga muncul sebagai cameo. Sebagai mana diketahui, Love in Contract bercerita tentang seorang wanita bernama Choi Sang Ng Park Min Yang yang menyediakan layanan istri palsu untuk dibawa ke pertemuan sosial. Di episode 11, Choi Sang Ng menjadi perhatian usai foto-foto pernikahan palsunya terungkap. Ada satu foto yang sangat menarik perhatian. Itu adalah foto dari adegan pernikahan karakter Park Min Yang dan Park Seo Joon di drama hits mereka yang berjudul What's Wrong With Sekretari Kim? Dalam hal ini, karakter Park Seo Joon digambarkan sebagai salah satu suami kontrak Choi Sang Ng. Di bawah foto itu ada keterangan yang berbunyi, Dia istri sepupuku. Lihat foto pernikahannya. Kocaknya, tim produksi sengaja memblur wajah Park Seo Joon untuk menyamarkan identitasnya. Hal ini akhirnya mencuri perhatian pemirsa karena terlihat sangat kocak. Jadi, Lee Yang John, karakter Park Seo Joon di What's Wrong With Sekretari Kim, menjalani pernikahan palsu dengan Choi Sang Ng. Haha ini sangat lucu, ujar seorang netizen. Haha bisa-bisanya mereka memasukkan foto ini. Ini sangat lucu, imbuh netizen yang lain. Lee Yang John juga menyewa Choi Sang Ng untuk nikah kontrak. Haha, kata netizen yang lain. Aku tak bisa berhenti tertawa, ini sangat lucu. Tambah netizen yang lain. Hahaha jadi pernikahan mereka juga palsu. Semua penonton What's Wrong With Sekretari Kim telah tertipu haha, sahut netizen lainnya. Sementara itu, Park Seo John dan Park Min yang memiliki kemistri yang luar biasa saat membintangi drama What's Wrong With Sekretari Kim. Mereka bahkan terus diterpa rumor Ken Chan selama empat tahun terakhir. Rumor itu akhirnya memudar usai berita Ken Chan Park Min yang dengan CEO Kang Jong Hyun terkuat.